Jumpa lagi teman-teman sekarang kita akan membahas topik yang berbeda yaitu cara membuat survei online menggunakan Android ya disini perlu diketahui kita akan buat beberapa video 4-5 video teman-teman nanti kita akan sampai di recap juga hasilnya ya untuk video selanjutnya pada kali ini kita akan membahas dulu cara membuat untuk surveinya oke kita langsung saja pada tutorialnya disini teman-teman aplikasi yang kita butuhkan pertama ada WhatsApp ya itu nanti untuk berbagi linknya terus juga ada Chrome dan juga ada spreadsheet ya ini semuanya dari Google ya untuk spreadsheet dan Chrome sedangkan WhatsApp itu dari WhatsApp ya untuk maksud saya spreadsheet dan Chrome dari Google sedangkan WhatsAppnya itu dari WhatsApp seperti itu Oke selanjutnya kita buka dulu teman-teman di Google Chrome nya silahkan di tab saja ya disini di Google Chrome teman-teman tinggal ditulis tulis di mesin pencari yaitu Google POM ya Google POM itu jadi layanan history dari maksud saya layanan survey dari Google POM ini bisa kita gunakan untuk mengambil data di lapangan atau mengambil data dari pengisi ya pengisi Google POM itu sendiri banyak sekali untuk tutorialnya teman-teman disini supaya lebih mudah kita membuat Google POM ya dan terintegrasi supaya kita tahu dimana nanti letak Google POM nya di bagian browser Anda teman-teman di klik dulu ya di bagian atas disini sebentar di bagian yang ketiga ya ada titik tiga di Chrome Android nya terus dipilih ada disini desktop site ya Oke setelah dipilih desktop site tampilannya jadi seperti ini selanjutnya ada option disini aplikasi Google terus dipilih Google Drive ya jadi kita tidak lantas langsung membuat survey nya tapi kita membuat alokasi dulu karena nanti akan dibuatkan untuk file respon dan datanya kita buat baru dulu teman-teman terus kita pilih disini folder silahkan masukkan nama data apa yang akan anda gunakan misalkan misalkan ya disini saya akan mencari data prakerin misalkan data prakerin atau data peserta prakerin oke seperti itu kita buat dulu kalau sudah dibuat teman-teman nanti akan ada ya yaitu data prakerin disini punya saya datanya banyak jadi maaf maksud saya harus dicari ya disini ada find page ya kalau punya teman-teman teman-teman nanti tidak terlalu banyak itu tinggal di Scroll saja ya ini folder yang sudah dibuat lalu kita klik namanya kita tab ya pada folder nya dan di sebentar oke tinggal diklik saja terus ada data prakerin ya disini teman-teman maksudnya jadi supaya lebih rapi nanti teman-teman tidak pusing mencari data dimana hasil rekapnya dan google pomnya setelah itu silahkan dibuka tambah lagi ya seperti ini terus kita pilih ada google formulir dan dipilih formulir kosong kita bisa dipilih saja yang kosong atau yang template karena kita disesuaikan dengan kebutuhan kita pilih formulir kosong saja oke ini teman-teman adalah bentuk dari google pomnya dasar-dasarnya nanti saya akan jelaskan dan nanti akan saya beritahukan untuk contohnya ya teman-teman di sini ada formulir judul sebentar kita kembalikan lagi bisa menggunakan desktop site ya seperti ini tombolnya jadi ada di sebelah kanan atau kita bisa menggunakan versi mobile kalau di versi mobile ini bagiannya ada di sini ya jadi seperti itu oke sebentar oke di bagian atas ya kita tulis saja di sini data prakerin ya data prakerin smk singaparna misalkan 2021 oke itu untuk datanya perlu di informasikan teman-teman bahwa ini akan langsung menyimpan secara real-time ya jadi kita tidak usah repot-repot menyimpan ketika ada perubahan si google akan memberikan menyimpannya secara langsung ini versi mobile sebelumnya kita ke tampilan dulu ya ada tema di sini teman-teman bisa memilih warna atau meng-upload gambar juga boleh di sini bisa pilihan gambar headernya bisa diunggah atau dalam di foto pribadi juga bisa sesuai dengan temanya teman-teman kita bisa memilih tema tentang edukasi ya ya di sini boleh atau yang bawah juga boleh kita pilih saja lalu disisipkan nah setelah itu teman-teman kita terapkan dan otomatis warna temanya pun akan berubah dan warna belakangnya warna latar belakangnya pun akan berubah untuk font di sini ada sekitar 4 font saja ya kita pilih dasar saja lalu kita terapkan oke ini adalah nanti tampilan di pengisian itu akan seperti ini selanjutnya teman-teman di sini ada deskripsi misalkan silahkan isi data anda dengan benar seperti itu ini biasanya intruksi ya intruksi sebelum mengisi formulir oke di sini saya akan menjelaskan beberapa poin saja ya cara menggunakannya pertama ada pilihan ganda ya pilihan ganda itu radio button jadi si peserta itu hanya akan memilih salah satu atau yang diisi oleh nyah ya contoh misalkan disini saya contohkan biasanya dipilih dengan jenis kelamin ya jenis kelamin nah untuk lainnya kita buang karena hanya ada laki-laki dan perempuan gitu misalkan seperti itu jadi teman-teman juga harus disesuaikan dengan data yang ingin didapatkan dan perempuan oke jadi untuk radio button itu hanya digunakan untuk salah satu saja yaitu untuk radio button selanjutnya kita setting dulu ke bagian bawah teman-teman di sini ada wajib diisi artinya tidak bisa ditinggalkan jadi data itu tidak bisa ditinggalkan bukan opsional tetapi harus diisi ya wajib diisi dan di bagian tiga di sini titik tiga juga ada pilihan ada deskripsi acak urutan opsi dan buka bagian berdasarkan jawaban di sini kalau di deskripsi itu ditulis untuk instruksinya ya jadi sub instruksi untuk pertanyaan yang ini itu untuk radio button ya teman-teman kita checklist saja selanjutnya kita duplikat di sini boleh ditambah seperti itu ya atau di duplikat juga boleh di sini biasanya isikan dulu nis ya masukkan nis misalkan masukkan nis oke nis itu nomor induk siswa ya nomor induk siswa itu berupa angka jadi teman-teman untuk nomor di sini bisa dimasukkan jawaban singkat ya jadi tidak terlalu panjang jadi untuk jawaban singkat selanjutnya wajib diisi dan kita pilih ada validasi jawaban ya validasi jawaban itu dikarenakan nis itu merupakan angka teman-teman di sini bisa ditulis apakah menggunakan teks saja atau menggunakan angka saja karena kebetulan menggunakan angka lebih dari nah di sini maksudnya lebih dari itu harus lebih dari satu berarti dua sekian dan beberapa opsional ya ini untuk eh settingan atau validasinya di nis kita validasi angka saja lebih darinya di sini bisa diisi atau dikosongkan ya teman-teman oke ini untuk tag kesalahan khusus maksudnya kalau mengetik itu mungkin nanti ada notip ya kita masukkan saja lebih dari nol ya seperti itu misalkan itu untuk nis selanjutnya untuk nama teman-teman tinggal kita duplikat saja di sini masukkan nama ya oke masukkan nama jawaban singkatnya jangan memakai validasi jadi tika kita delete saja tapi menggunakan jawaban singkat seperti itu itu untuk jawaban singkat untuk nis dan ada lagi di sini ada eh kita duplikat lagi ya yaitu ada alamat ya alamat anda misalkan oke alamat ini untuk alamat dan alamat otomatis menjadi paragraf karena panjang ya selanjutnya ada kotak centang ya kotak centang yaitu kita duplikat dulu yang ini kalau kotak centang pilihannya boleh lebih dari satu ya teman-teman saya tekankan untuk kotak centang boleh dari satu ke selanjutnya teman-teman di bagian bawah kita duplikat dulu ini adalah untuk paragraf dan untuk opsi selanjutnya ada kotak centang ya kotak centang itu diperlukan untuk memilih dibolehkan masa ya lebih dari satu pilihan contoh ya kita masukkan dulu karena disini kita temanya tentang prakerin misalkan disini jobdesk ya atau pekerjaannya si peserta prakerin misalkan desain editing misalkan atau desainer misalkannya desain editing bisa ditekan tab teman-teman untuk menambah seperti itu tambahkan opsi disini kita masukkan misalkan operator mesin oke dan selanjutnya kita tambah lagi misalkan bagian finishing ya mungkin si peserta didik atau peserta prakerin itu bisa melakukan ketiga-tiganya maka bisa kita menggunakan kotak centang yaitu untuk kotak centang selanjutnya next lagi teman-teman disini jobdesknya bisa kita ganti dengan drop-down ya kalau drop-down itu harus memilih salah satu tetapi nanti tampilannya di scroll ya dalam tombol ada scroll ke bawah tujuannya supaya lebih enteng di dalam pemilihan atau ada data yang banyak menggunakan drop-down menjadi lebih ringan seperti itu oke itu untuk temanya kita maksud saya untuk optionnya kita duplikasi kembali sekarang kita masuk ke upload file ya kalau upload file berarti si peserta atau si pengisi kuisioner itu harus memasukkan file misalkan disini eh kuisionernya harus menguploadkan laporan ya misalkan uploadkan laporan prakerin di bagian upload ini teman-teman tentu akan langsung masuk ke dalam folder yang ada di Google Drive Anda tetapi disini ada beberapa option ya pertama ada jumlah maksimum jadi berapa banyak si pengisi kuisioner itu akan menguploadkan misalkan kita isikan lima terus ada ukuran maksimal ya maksimal misalkan satu giga ini akan berpengaruh ya karena dalam satu email Gmail itu kita disediakan 15 giga yang bisa dipakai di versi gratis ya misalkan kita isi 100 MB saja itu untuk upload selanjutnya kita duplikat kembali disini masih ada opsi yang lain teman-teman ada skala linier ada kisi-kisi pilihan ganda dan juga ada kotak centang pada dasarnya ini sama saja ya maksudnya untuk skala linier itu pemilihannya nanti dari satu sampai lima misalkan kita kita coba dulu ya supaya bisa dimengerti skala linier ya nah disini untuk skala linier teman-teman kita duplikat dulu tadi jadi bentuknya seperti ini kalau untuk radio button itu optionnya kebawah kalau ini ke pinggir dan masih bisa ditambah teman-teman ya misalkan kita tambahkan disini ada lima ada enam dan optionnya juga bisa di beri ya kita coba dicek lagi ini baru lima kalau di atas sudah menjadi enam itu untuk skala linier ini juga sama nanti kita dipilihnya adalah salah satu untuk selanjutnya ada juga kisi-kisi pilihan ganda ya ini perbedaannya kalau kisi-kisi pilihan ganda nanti untuk pemilihannya teman-teman lebih kompleks ya jadi kita bisa lebih banyak memilih label dan memilih baris dan kolom kita coba ya kita tambahkan barisnya ada dua dan kolomnya juga ada dua yang ini kita duplikat dulu bisa biar bisa kelihatan jadi seperti ini ini untuk kolom ini datanya lebih kompleks lagi ya yang membutuhkan kolom dan baris tetapi tetap pengisiannya harus satu saja itu untuk kisi-kisi pilihan ganda yang terakhir disini ada petak centang ya kalau petak centang ini hampir sama dengan kisi-kisi pilihan ganda hanya perbedaannya itu di centang ini bisa dipilih lebih dari satu ya kita coba di duplikat dulu oke jadi bisa di centang keduanya jadi ada nilai kolom dan ada nilai baris nanti apa saja oke itu untuk kotak centang dan dibawah masih ada tanggal kalau tanggal itu akan otomatis ya nanti ada sejenis tombol yang kita tinggal diisi saja disini oleh questionnaire kita akan coba terus juga ada jam ya jam atau waktu oke seperti itu teman-teman kita coba dulu kita bisa dicek di bagian titik segitiga ini terus kita lihat di peratinjau ya ditunggu dulu sampai muncul disini ada jenis kelamin masukkan nis masih masukkan nama jawaban singkat ini harus angka selanjutnya masukkan alamat ini adalah paragraf jobdesk ini adalah kotak centang bisa dipilih lebih dari satu terus ada jobdesk dalam bentuk drop down ya seperti ini selanjutnya ada upload ini untuk memasukkan file ke dalam questionnaire ini ada skala linear pemilihannya bisa lebih tetapi linear ya ke samping seperti itu terus ada kisi-kisi pilihan ganda ini lebih dari satu hampir sama seperti ini tapi pilihannya lebih dari satu maksudnya baris satu baris pertama tapi tetap ini harus dipilih ya setidaknya disini ada notif teman-teman harus dipilih sebanyak satu baris jadi harus terisi kalau ini untuk kotak centang ini memilih bebas ya bisa lebih dari satu dalam satu baris untuk tanggal nanti akan seperti ini tampilan di Androidnya setelahnya ada jam ya di sini ada jam bisa tinggal dimasukkan saja ini jam berapa lebih berapa seperti itu tinggal eh untuk radio button ya ini jenis kelamin Oke teman-teman sepertinya itu untuk cara membuat questionnaire nya bisa disesuaikan dengan data yang dibutuhkan ya Oke sekarang kita menuju ke bagian disini ada tema tadi sudah sekarang menuju ke setelan atau pengaturan ya disini teman-teman ada pengaturan umum presentasi dan kuis untuk pengaturan umum ada kumpulan alamat email ya kumpulkan alamat email jadi ketika di checklist semua peserta yang mengisi questionnaire ini harus mempunyai di akun Gmail ya atau yang saya tahu harus akun Gmail jadi akun Gmail itu akan direkap kesini kalau selain dari akun Gmail admin belum coba tanda-tanda terima jawaban ini untuk respon ya terus ada batasan ke satu jawaban batasi ke satu jawaban artinya satu email hanya bisa mengisi satu kali ini responden feedbacknya ya bisa mengedit setelah mengirimkan lihat diagram ringkasan jawaban teks ini nanti setelah diisi seperti itu itu untuk setelannya lalu ada presentasi ini adalah prosesnya ya ada tanda status progress terus ada acak urutan pertanyaan kalau status progress ini statusnya saja acak urutan pertanyaan biasanya ini digunakan di kuis ya dan ini ada pesan konfirmasi setelah nanti diisi akan timbul pesan langsung eh keluar misalkan hmm terima kasih sudah mengisi eh kuisioner ini silahkan disebarkan lagi misalkan seperti itu yang kuis nanti kita akan bahas ya ini di terpisah saja oke kita simpan dulu ini cara membuatnya dan saya sudah contohkan teman-teman saya sudah buat satu kuisioner yaitu tentang rakerin masih sama ya di sini masih ada beberapa option ada eh bagian juga ya tambah bagian ada video tinggal ditambahkan bisa menambahkan gambar bisa menambahkan teks dan juga bisa kita impor pertanyaan ini impor pertanyaan bisa dari eh formulir yang lain ya oke itu saja sekarang kita coba dicek eh kuisioner yang sudah jadi kita buat ini adalah usulan laporan teman-teman ini adalah kuisionernya pom usulan judul laporan kita cek dulu ini alamat email wajib ya karena kita wajib bisa mengumpulkan dan dibatasi satu anak atau satu peserta hanya bisa mengumpulkan terus ada masukan nama siswa absen kelas menggunakan seperti yang tadi ada drop down ya karena harus memilih satu ini untuk judul bisa dengan jawaban singkat alasan bisa dengan menggunakan paragraf ya ini minimal paragraf di bagian berikutnya teman-teman supaya si peserta didik atau peserta per akhirnya itu harus mengisi dulu sebelum menuju ke kuisionernya sebelum selanjutnya disini tadi ya di bagian ini ada bagian oke di bagian bawah bisa dicek sebentar harusnya yang ini data prakerin oke sebentar ya harusnya yang ini nah ini adalah tambah bagian jadi tambah bagian itu berfungsi seperti barusan harus menyelesaikan dulu poin yang ditambahkan baru bisa mengisi lagi seperti itu kita coba ini alamat emailnya ya misalkan rianali at gmail.com seperti itu terus ke bawah masukkan nama kita isi dengan rianali saja selanjutnya ada kelas misalkan saya pilih 11 multimedia terus jawaban anda kita isi jawaban ini juga kita isi jawaban oke ini bisa terisi semuanya kalau disini sudah maksud saya bisa ke berikutnya kalau sudah diisi semuanya kalau ini belum diisi ketika berikutnya pertanyaan ini wajib diisi makanya kita isi saja untuk jawaban lalu kita masukkan berikutnya seperti itu baru bisa ke pertanyaan pertanyaan selanjutnya menggunakan tanda bagian di yang tadi oke teman-teman sepertinya itu dulu untuk membuatnya nanti teman-teman tinggal disebarkan saja ya untuk mempublishnya mudah di bagian data prakerin selanjutnya ke bagian atas ya sebentar harusnya yang ini oke yang edukasi ini bisa dipublish di publisnya teman-teman ada tanda segitiga ya kita kirim ada beberapa opsi pertama bisa menggunakan email terus bisa menggunakan link ya disini linknya panjang kita perpendek ya ini untuk linknya dan bisa menggunakan embed ya embed file embed htpl jadi nanti ini ditempel di blog atau di website seperti itu kalau teman-teman ingin menyebarnya pihak WA atau pihak sosmed bisa di klik saja kita salin setelah itu teman-teman buka WA nya dan kita sebar di grup kita pastikan maaf maksud saya kita tempel ya atau kita paste tunggu beberapa saat hingga muncul disini membuat dan mengalami survey bisa diisi nanti kita juga akan bahas tip dan triknya supaya linknya bisa mudah diingat oke teman-teman itu dulu untuk tutorial kali ini cara membuat questionnaire mudah dengan Android sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir mudah-mudahan bermanfaat silahkan di subscribe dulu dan tunggu video selanjutnya tentang Google form terima kasih salam belajaran saya channel